Intro Baik jamaah kita kembali lagi bersama kami di ramadhan di rumah Mama Dede Lanjutkan ma silahkan ma Hati-hati Rasulullah serem mengatakan Nanti diambil akhir ada orang buplis Buplis itu bangkrut Bangkrut Rasulullah nanya sama para sahabat Taukah kalian siapa yang buplis yang bangkrut Sahabat mengatakan Yang buplis yang hartanya habis Masya Allah Yang usahanya bangkrut Yang dagangannya ludes Itulah yang buplis Rasulullah bilang bukan Orang yang bangkrut Orang yang buplis Yang ketika dia mati Bahwa pahala banyak luar biasa Pahala haji Pahala umroh Pahala jakat Pahala sedekah Pahala zikir Pahala baca Al-Quran Pahala berbagi Pahala menasehatin orang Banyak pahalanya Tapi waktu di alam judia Dia menyakiti orang Ya Allah Ngomongin orang Dia ngarumpi Mengkritik orang yang tidak berdasar Menyalah-nyalahkan orang tanpa bukti Kemudian menghujat orang Mencemoh orang Orangnya sakit hati Na'udhullah min zali Mereka lah orang yang merugi Saya ambil contoh Seseorang ditakdirkan meninggal Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah bilang sama malaikat-malaikat Hitung amal ibadahnya Dihitung sama malaikat Ya Allah Pahalanya banyak banget Ternyata ya Allah Kata malaikat 98 Misalnya Kata Allah Hei malaikat Hitung hablu min anasnya Bagaimana bergauh dengan manusia Kata malaikat Ya Allah Ternyata banyak orang sakit hati Sakit hati 15 Sakit hati 26 Sakit hati 7 Sakit hati 39 Sakit hati 12 Sakit hati 9 Kata Allah Bayarkan dengan pahala ibadahnya Bayar 15 Bayar 36 Bayar 9 Bayar 29 Bayar 7 Kata malaikat Ya Allah Pahala dia yang banyak Tadi udah habis Habis Masih banyak orang sakit hati Dengan dia Ya Allah Kata Allah Ambil dosa-dosa mereka Tempelkan kepada orang Yang suka menyakiti orang Itulah kenapa Di masyarakat kita Suka banyak begini Bu, bu Diomongin si Anu Yarin Dosa gue Diambil dia Ini hadisnya Benar ya ma Jadi kalau ada orang Ngomongin orang Artinya dia ngambil Dosa orang yang Diomongin Ditukar dengan Kebaikan dia Itulah orang yang Bangkrut Pertanyaannya Maukah Anda Mengambil dosa orang lain Ditempelkan Ketubuh kita Sementara Pahala kita Diberikan kepada orang Yang diomongin Saya nanya Atau ibu-ibu Duda Anissa Mau Apa mau Tidak mau Kita pun tidak mau Makanya Jangan sembarangan Ngomong Anda lihat Di dalam surat Al-Isra 36 Jangan ngomong Sembarangan Yang kamu Tidak tahu Ilmu Tentangnya Pendengaran Penglihatan Hati Seorang dimintai Pertanggung jawaban Di hadapan Allah Ini mah Kadang-kadang Sembarangan Bener Gue lihat Bener Gue dengar Gue nyaksikan Sendiri Pedahal makan Apalagi Kalau orang Tadi Ngomong Bener Gue lihat Bener Gue dengar Bener Gue nyaksikan Bawa-bawa Nama Allah Astagfirullah Itu hukumannya Lebih berat Ibu-ibu Anda lihat Dalam Al-Ma'idah Ayat 89 Allah berfirman Kalau ada orang Bersumpah Dengan menyebut Nama Allah Tidak terbukti Bagaimana hukumannya Bagaimana kifaratnya Bagaimana dendanya Yang pertama Dia wajib Memerdekakan Budak belian Tidak sanggup Yang kedua Memberi pakaian Pakir miskin Sepuluh orang Artinya Sepuluh setel Tidak sanggup Memberi bakan Pakir miskin Sepuluh orang Tidak sanggup Satu kata Demi Allah Dia harus puasa Tiga kali berturut-turut Anda bayangkan Tiga kali berturut-turut Satu kata Demi Allah Demi Allah Gue lihat Tidak terbukti Tiga hari Demi Allah Gue dengar Tiga hari Bayangkan Sementara maaf Dalam tanda kutip Saat ini Baik dengan mulut mereka Maupun dengan Dari temari Masya Allah Banyak yang kadang-kadang Bawa nama Allah Biar orang percaya Ini yang salah Inilah orang yang mupris Orang yang bangkrut Hadis Nabi mengatakan Yang namanya Ibadah kita Ibadah kayak bakar kering Haji ibadah kayu bakar kering Puasa ibadah Ibadah kita Kayu bakar kering Solat Kumpulin untuk kayu bakar kering Senyum dengan orang Ibadah kayu bakar kering Ditumpuk Tiap hari Sekian bulan Sekian tahun Numpuk kayu bakar kering Ngarumpi Ngomongin orang Mengkritik orang Tanpa bukti Menghujat orang Menyakiti orang Menghina orang Orangnya sampai terluka Dan seterusnya Yang menyakiti orang lain Rasulullah mengatakan Ibarat api neraka Yang meluap Pertanyaannya Masihkah tersisa Kayu bakar kering Dimakan api yang meluap Habis Habis Mangkanya jaga Ini mulut Dulu Mulut tuh Harimau Sekarang jaga Jadi jemari Karena yang namanya Mulut Diukur dengan keimanan Siapa yang beriman kepada Allah Beriman dengan hari akhir Kalau ngomong benar Yang baik Kalau gak bisa Diem Pilih hanya cuman dua Ngomong yang baik dan benar Kalau gak bisa Lu diem Di kita mah banyak Ngecebrak Ngomong teren eren Berhenti-berhenti Nggak berhenti-berhenti Yang ngalayak diomongin Diomongin Sehingga doer Semua yang ngalayak diomongin Kadang-kadang kita sampai pegel Semua dikomentari Semua dikomentari Bahkan punten Medsos jaman sekarang Banyak yang menghancurkan orang lain Iya mah Banyak yang menipu orang lain Konten-konten yang mereka masukkan Kadang-kadang kebohongan Kenipuan Ngarang Mamah Dedeh meninggal dunia Udah berapa puluh kali Mamah Dedeh meninggal dunia Jahat banget Masih gede begini Masih Alhamdulillah Masih diberikan kehidupan Dari mana-mana orang pada telepon Iya Ini kabar-kabar yang tidak baik Seseorang berantem Suami istri Suaminya kagak ngape-ngape Kadang-kadang ada orang nanya Istri Anda Komentar begini tentang Anda Bagaimana pendapat Anda Ada istri gak komentar ya mas Iya Datang lagi Suami Anda Komentar begini tentang Anda Bagaimana pendapat Anda Padahal belum Orang yang bersangkutan Berapa orang Cerita Mamah Tidak ada niat bercerai Gara-gara orang tukang Aduh domba Tadi Masya Allah Di medsos disampaikan Si Anu Komentar begini Buat istrinya Si Anu Komentar begini Buat istrinya Makanya netizen Maha benar ikut komentar Kayak orang pada benar Astagfirullah Akhirnya mereka ribut Berantem suami istri Gada-gada Ada orang-orang Yang jahat di medsos Surpay membuktikan Kan yang namanya gambar Bisa diedit Betul Suami Anda berduaan Dengan perempuan Anu Kesel tuh begininya Kesel Padahal Potonya diedit Potonya diedit Bisa saja Kesel Masa Natural banget Kehidupan real banget Makanya hati-hati Mempergunakan medsos Puasa yang kita lakukan Itu asyamu junah APD Alat pelindung diri Biar kita bisa menjaga Mulut kita Mata kita Teringat kita Tangan kita Kaki kita Semoga kita benar-benar berpuasa Seluruh tubuh kita berpuasa Karena begitu banyak orang yang berpuasa Tapi tidak mendapatkan pahala pun daripada puasanya Ini puasa yang paling jelek Puasa umum Tandanya cuma tiga Tidak makan Tidak minum Tidak camuri siang hari Ngarumpi hee Di medsos ngomong gak karu Ngabohong Nambahin Ngarang Padahal yang namanya ngarang Hanya ada dalam pelajaran bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Mengarang Ini salah Nibulin orang Yang percaya disangka hee Jadi diomongi Panjang lebar Panjang lebar Hati-hati Apapun yang kita ucapkan Apapun yang kita ketik Dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Artinya Barang siapa yang melakukan kebaikan Sekecil apapun Pasti akan mendapatkan balasan Hebat Barang siapa melakukan kejahatan Sekecil apapun Pasti akan mendapatkan balasan Masya Allah Walaupun kecil Apalagi Besar Ini apapun sebesar Zahra Zahra beda Zahra sama Zahra beda ya Baiklah Kalau gitu Mama Nanti kita lanjutin lagi ya Ibu-ibu Yang warna ungu jilbabnya nih Pada udah Nggak sabar ya Mau nanya sama Mama Mengenai tema kita hari ini Tenang ya Bu ya Kita persilahkan dulu Pesan-pesan Yang melewat berikut ini Bapak-Ibu Jomah Jangan kemana-mana Di sini aja Romadhan di rumah Mama Dede